Halo, jumpa lagi di channel kami. Saya Sam Umar. Dan kali ini saya akan membahas sebuah sample library untuk musik yang gratis. Dan ini adalah nama sample library-nya adalah Descent Sampler dengan banyak virtual instrument yang bisa kita download secara gratis. Nah, instrumen ini diambil dari sebuah website yang dikembangkan oleh yang dibuat dan dikembangkan oleh salah satu pendiri dari Spitfire Audio, yaitu Christian Hansen. Dan nama websitenya adalah pianobook.co.uk. Nah, di sini ada banyak sekali sample instrument musik yang awalnya itu adalah tadinya hanya dari piano saja gitu ya. Jadi macam-macam piano, kemudian si Christian Hansen ini mengundang viewernya untuk ikut serta gitu. Misalnya untuk membuat sample library sendiri gitu di rumah yang misalnya dia punya instrumen piano, kemudian dia buat sampelnya sendiri gitu, bisa. Dan dia menunjukkan caranya bagaimana. Nah, itu banyak akhirnya yang berkontribusi, kemudian mereka membuat sampel sendiri dan hasilnya di-upload ke website ini. Nah, kemudian dari website ini semua orang bisa mengambilnya gitu, bisa memanfaatkan sampel library dan menggunakannya untuk musik mereka masing-masing gitu. Nah, tapi waktu awalnya itu untuk membuka sampelnya ini harus, kita harus punya kontak 5 yang original ya. Nah, itu untuk beberapa orang yang tidak punya kontak 5 ya, tidak bisa memainkan sampel ini gitu. Kemudian, beberapa bulan belakang ini, kemungkinan tahun kemarin ya mulainya, itu ada salah satu orang pengembang yang membuat sampel library yang seperti kontak gitu, namanya decent sampler. Nah, ini bisa dimainkan oleh semua orang gitu ya. Dia tidak perlu menggunakan kontak 5 lagi gitu. Jadi, bisa pakai decent sampler. Nah, bagaimana kita bisa mendownload decent sampler ini yang gratis, kemudian nanti kita mendownload sample library-nya yang piano dan segala macam, bukan hanya piano, jadi ada piano, ada voice, ada string, ada gitar, macam-macam. Nah, itu bagaimana caranya? Yuk, kita ikutin caranya di sini. Oke, jadi ini adalah websitenya, decentsamples.com. Dan kita tinggal tulis di search-nya ini, decent sampler, seperti ini. Kemudian nanti akan muncul halaman ini dan ada plugin-nya yang kita bisa download secara gratis. Kemudian untuk instrumentation itu sendiri, kita ke piano book ini ya. Nah, yang ini, halaman ini untuk mencarinya ini. Sebenarnya kalau dicari sendiri bisa, tapi agak ribet. Bisa kita gunakan cara yang simple, yaitu kita tinggal ininya. Ini judulnya ini XS242, decent sampler conversion. Kita tinggal ketik EXS242, decent sampler conversion di Google Search. Nanti tinggal klik dan akan muncul di halaman ini. Jadi, gak usah dicari-cari lagi gitu ya. Jadi, ini udah cepat langsung seperti itu. decent sampler-nya ini pengembangnya adalah namanya Freight Poirier. Ada keterangannya di sini. Kemudian ini adalah macam-macam instrumennya. Ada piano, ada pads, ada font system, guitar bass, ada macam-macam ya. Nah, misalnya kita mau mendownload Ghost Piano ini. Kita highlight. Kemudian kita copy. Kita pergi ke piano.co.uk. Kemudian kita ke search bar-nya. Kita paste di sini. Enter. Nah, di sini ada Ghost Piano. Kita klik lagi. Nah, ini alamannya. Di sini ada story-nya. Ghost Piano. Kemudian di sebelah ini ada demo-nya. Bisa kita dengarkan. Nah, ini untuk download-nya ini yang decent sampler. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan terdownload seperti ini. Kalau kita belum pernah baru pertama kali ke piano book ini dan belum mendaftar, nanti kita harus ngasih nama aja sih. Nggak usah ngedaftar juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita misalnya mau coba di family piano pads. Kita copy. Kemudian seperti biasa ke search bar-nya. Kita paste di sini. Kemudian di enter. Nah, ini alamannya. Tinggal klik di sini. Masuk ke alamannya. Family piano pads. Ini demonya yang bisa kita dengarkan. Kemudian kita klik decent sampler. Ya, jadi seperti itu. Mudah saja. Dan ini kemudian hasilnya ada di sini. Ini ada misalnya di VST. Yang saya simpannya di VST. Kemudian ini misalnya english classic decent sampler. Nah, ini file-nya itu seperti ini. Nanti kita tinggal load ke decent sampler yang tadi itu yang sudah kita download pertama kali. Ya, begitu saja. Oke, jadi ini sekarang kita akan mencoba di QBase. Ini ada beberapa instrumental saya download dan saya buka di sini. Ada english classic, claustrophobic, winter voice, 1, 2, kemudian backstance upright, emerald, dan thrumming texture. Nah, kita coba di english classic dulu. Kita mainkan. Nah, ini soundnya seperti ini. Dan ini adalah tampilannya. Nah, ini saja. Oke, itu English Classic Kemudian kita coba di Claustrophobic Ini tampilannya seperti ini Claustrophobic Piano Dan soundnya seperti ini Nah, jadi kedepannya saya akan Memperdengarkan Beberapa contoh Dari instrumen telah saya download Dan berikut tampilannya Seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!